Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isi 2, yang satu belum sah anak 8 woi wacor amat itu coba melon dulu satu gelas aja ya kan biar enak ngomong ya aduh jadi begini bro sebenernya sih saya udah balas, udah gak ada bahan lagi udah bertau ya kan itu tau gak waktu Anip tuh kemaren tuh Anip kemaren yang gua jari malang pintu tuh dia itu rupaku lagi di tilang bro di tilang sama polisi pas gua di tilang gua tanya pak salah saya apa polisi bilang karena kamu buka saja saya bilang ini buka saja pak sama menan gitu kalau gak percaya dia apa ya tak 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 woi polisi gitu wii 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 gitu kan gitu bapak kenapa kok ketakutan masalah apa kalau pulis tadi kan gua yang di penjara kata polisi gitu kan ya maksudnya bapak belas aja mau kalau kukul gitu ya kan dia yang biasa gimana in oh ya waktu acara Milat Milat FBR sih kan itu waktu itu saya masih jadi anggota pergi ke Tanggerang Selatan Tangsel pulang dari Tangsel kan aman tuh belum ada pentrokan tuh nah asetelah udah nyampe gardu Dapat berita ada petrogan sama pemuda Pancasila Nah paginya kita dicari Misalkannya kita terlibat Kutu saya ada di kartu Pertama datang Pol PP Datang pertama Pol PP Tanya, Bapak, Bapak EBR Namanya Pol PP ya kan Iya, EBR, kenapa emangnya Enggak Pak Barangkali Bapak berangkat Keparen ke sana, saya bilang, saya tanggung jawab Kalau emang EBR berangkat Saya jaminannya Oke Enggak lama yang kedua Wih, polisi yang datang baru intel Polisi datang intel Tanya, Bapak ya EBR Saya bilang aja Bukan Pak, saya warga Coba numpang tidur ya kan Dari pada gue, takep ya kan Udah lah, kurang melon gue jadi kayak Biar di home dulu Biar Ano, biar dia Eh Terakhir, terakhir, terakhir Terakhir, bro Wah, sempat ada seribur sama amel Pak EBR kenal orangnya Ya EBR, kenal gak EBR? Same, same Yang lu tawarin ke gue ya? Lanjut, lanjut Lanjut Masih gocap sempir angkot Jangan sampai lu tarik penumpangnya lain Khusus gua berdua Oke Kayaknya gitu Gue ngungkap dong, bini gue Yang Mau gak jadi pacar aku Tulisnya ini Jadi bilang begini Kan kita baru kenal Kok kamu udah ngungkapin perasaan kan gitu? Bukan Walaupun baru kenal Tapi gimana ya? Perasaan hati disrek banget kan gitu Emang kamu berani yang bapak saya aja kan gitu? Masukin angkot pake joran yang nanti kaca lagi kan gitu? Gue bilang, gue, gue bawa aja angkot yang nanti kaca ya kan gitu? Nah, akhirnya jangan kan bapak kamu Kakek kamu pun saya berani adepin Karena mertua gue tuh bekas jawara Kelamak tunggak bro Wajarlah Jam 8 pagi gue dateng Sesuai perjanjian kan gitu Namanya cinta kan gitu Dateng lah jam 8 pagi gue Assalamualaikum Assalamualaikum Mertua keluar Waalaikumsalam Ya kenapa nah ya? Silahkan masuk Ketanya gitu Gue masuk Kenapa nah? Mau jahit Wih Aku bukan mau jahit bro ya kan? Sudah mati gue kan? Saya mau ngelamar anak bapak Loh Emang kamu siapa? Berasa saya baru liat Saya kontak di sebelah Itu kan cinta lokasi ceritanya nih bro Ya kan gitu Awalnya sih bini gue yang ngejar-ngejar gue Bukan gue Gue denger pedenya pake baju pink bro Ya kan gitu Karena warna kesukaannya kan pink Baju pink gue suruhnya pake baju pink gitu kan Pak Saya cinta sama anak bapak Ya kan? Namu Emang cintanya Seberapa cintanya kamu sama anak saya? Ya kalau masalah cinta berapanya Itu Yang tau cuma anak bapak Yaudah saya panggil Ya kan? Yati Panggil ya Dateng dia Pas dia dateng Ditanya Bener kamu cinta sama dia? Gue mau main matanya dari sambingin Ya kan? Biarin air Bayangkan Balung-balung mirir gitu Yaudah Kalau emang kamu serius Kapan mau nikah? Dia bilang habis lebaran Dulu kerja gue masih enak bro Langsung gue serah aja 20 juta nih Dangdut apa kan? Oke katanya Habis sekarang nikah Walaupun berbelok-belok Selamat menikmati